Halo semuanya, balik lagi di channel resep dan inspirasi. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Penerapan taman kering pada teras rumah minimalis saat ini mulai banyak digemari. Ciri khas dari taman kering adalah keberadaan batuan alam dan jenis tanaman tertentu yang ditata sedemikian rupa. Meskipun rumah tidak terlalu luas, namun dengan adanya taman kering ini akan membuat hunian terlihat elegan, cantik, dan estetik. Nah jika kamu sedang mencari referensi desain taman kering di teras rumah, berikut ini akan kami bagikan 30 desain taman kering minimalis dan estetik yang bisa dijadikan inspirasi. Yang pertama, desain taman kering ala kafe yang simple. Jika kamu memiliki area yang tidak terpakai di halaman depan rumah dan ingin menerapkan taman kering, desain ala kafe simple seperti ini bisa dijadikan inspirasi. Selain praktis dari segi pembuatan, hunian juga terasa lebih elegan dan bisa digunakan juga untuk sekedar bersantai. Walau tanamannya sedikit, namun penampilannya tetap asri dan terkesan alami karena penempatan batu alam pada bagian lantainya. Yang kedua, desain taman kering dengan keramik motif. Inspirasi desain teras rumah minimalis selanjutnya bisa kamu sajikan dengan unsur dekoratif. Pemilihan aksen pada taman tampak terlihat pada lantai teras rumah yang terbuat dari susunan keramik bermotif. Tidak hanya sekedar konsep dekoratif, kamu juga bisa menambahkan aksen kayu hingga tanaman hijau sehingga taman tidak membosankan. Yang ketiga, taman kering dengan batu split. Jika ingin mendesain taman kering yang praktis, pemasangan jenis batu split dapat kamu terapkan karena mudah didapat serta harganya yang relatif terjangkau. Taman dengan tambahan batu split akan menimbulkan kesan yang unik karena batu ini bisa disusun secara kreatif sehingga akan mempercantik area taman. Kamu juga bisa menambahkan tanaman hijau dan juga pijakan kaki warna kayu sehingga taman semakin menarik. Yang keempat, taman kering indoor yang cantik. Penerapan taman kering tidak hanya untuk area luar ruangan atau teras saja. Desain taman kering indoor dengan tambahan rumput sintetis serta beanbag seperti ini tentunya juga akan mempercantik tampilan rumah serta membuat rumah di area dalam terasa sejuk dan asri. Yang kelima, taman kering dengan kolam yang sejuk. Memasukkan elemen air di dalam hunian bisa diwujudkan melalui kreasi taman lengkap dengan kolam ikan minimalis seperti ini. Kolam ikan didesain sederhana dengan bentuk persegi panjang dengan variasi berupa air terjun yang menambah kesan estetik di dalam hunian. Agar lebih menarik, tambahkan dudukan cor dengan atap transparan serta lantai dengan motif kayu. Letakkan juga tanaman hijau untuk menambah kesan asri pada taman ini. Yang keenam, taman kering yang cantik dan estetik. Jika memiliki lahan berukuran mungil dan bingung dalam pemanfaatannya, kamu bisa menerapkan taman kering bergaya minimalis seperti ini dan dipadukan dengan berbagai jenis batu alam yang akan membuat taman terlihat menarik. Tambahkan juga beberapa dekorasi sebagai penunjang seperti tanaman hijau, bantal sofa, meja, dan hiasan dinding agar area taman semakin estetik. Tujuh, taman kering kecil di area teras. Sebagai ruangan setengah terbuka yang menjadi batas dari suatu bangunan, seringkali penampilan teras terlihat datar atau biasa saja. Maka dari itu kamu dapat menerapkan taman kering berukuran kecil di area teras seperti ini. Meskipun kecil, tapi penampilannya cantik dan bisa membuat hunian terlihat lebih menarik. 8. Teras rumah keren, konsep Santorini Kamu juga bisa meniru konsep bangunan di Santorini dengan membuat teras berlantai kan batu alam yang disusun acak seperti ini. Dominasi warna putih serta dekorasi tanaman kaktus semakin menambah kesan daerah tropis seperti di Santorini. Desain teras seperti ini juga bisa dijadikan ruang tamu karena teras sudah cantik dan nyaman untuk tempat bersantai. 9. Taman kering outdoor yang simpel Saat mendesain taman kering yang simpel, salah satu yang harus diperhatikan adalah adanya kesan kesederhanaan. Seperti pemilihan jenis batu alam dan tanaman harus sesuai sehingga ketika merawatnya tidak terlalu susah. Dan jika mengusung gaya taman outdoor, kamu juga dapat mempercantiknya dengan menambahkan pagar roster dengan bentuk yang disesuaikan. 10. Desain taman kering yang asri Untuk hunian bergaya minimalis, menerapkan desain taman kering depan rumah yang mungil akan semakin membuat tempat tinggal terkesan asri dan menenangkan. Tak perlu bingung jika area taman sangat sempit, karena kamu bisa menyiasatinya dengan menambahkan rumput sintetis dan tanaman hijau lainnya seperti pada gambar ini. 11. Teras rumah dengan lantai motif kayu Desain teras rumah selanjutnya adalah teras dengan lantai motif kayu. Bentuk teras minimalis ini dibangun dengan lantai motif kayu yang cantik. Lantai motif kayu memang sangat populer dan banyak digunakan pada rumah-rumah dengan dosen modern dan minimalis. Motif kayu pada lantai teras akan membuat teras rumah terlihat modern namun tetap bernuansa natural. Tambahkan juga beberapa tanaman hijau agar suasana semakin asri. 12. Taman kering yang nyaman Sebuah taman akan terasa sempurna jika bisa digunakan untuk bersantai dengan nyaman. Untuk taman kering minimalis, buatlah area duduk sederhana permanen dari bahancor dengan tambahan bantal sofa yang empuh. Agar taman terasa semakin asri dan sejuk, tanamlah beberapa pohon tropis untuk menghalau sinar matahari. 13. Taman kering praktis dengan batu koral Walau terkesan umum, desain taman kering yang praktis dengan batu koral seperti ini merupakan pilihan yang tepat. Agar sedikit lebih unik dan sedap di pandang mata, kamu bisa memberikan sentuhan berbeda dengan memasang tempat duduk beton dengan bentuk yang simpel sehingga para penghuni dapat menjadikan taman ini sebagai salah satu area favorit untuk nongkrong atau bersantai. 14. Desain teras rumah nuansa putih Desain teras rumah ini bernuansa putih mulai dari dinding, lantai, hingga beberapa komponen lain, seperti kursi dan meja santainya. Jika memiliki area teras dengan luas terbatas, kamu dapat menggunakan kursi minimalis dan meja kecil untuk diletakkan di depan rumah. Jangan lupa untuk meletakkan beberapa tanaman hias agar teras terlihat lebih hidup dan asri. 15. Teras yang berfungsi sebagai ruang tamu Jika rumah terlalu kecil untuk memiliki ruang tamu, maka kamu bisa memanfaatkan teras depan rumah sebagai ruang tamu. Ini akan menjadi teras serba guna yang bisa digunakan untuk menerima tamu, atau juga sebagai tempat bersantai. Namun pastikan teras memiliki atap dan juga dinding untuk menjaga privasi. Pastikan juga dinding tetap ada bagian yang terbuka agar udara dan cahaya matahari tetap bisa masuk. 16. Teras rumah dengan atap transparan Desain teras taman kering lain yang bisa menjadi pilihan adalah teras dengan atap transparan. Dengan atap transparan, cahaya akan lebih mudah masuk ke bagian teras, sehingga teras menjadi lebih terang. Kamu juga bisa menambahkan beberapa tanaman hias agar teras semakin asri dan natural. Selain itu, kamu juga bisa meletakkan meja kayu untuk bersantai sambil lesehan di sini. 17. Teras rumah ala cafe modern Sebagian orang ingin mendesain teras semenarik mungkin. Kamu bisa membuat teras rumah dengan desain ala cafe yang sederhana dengan warna dinding netral. Tambahkan pot rotan dan meja kayu, lalu beri tanaman hias pada sudut-sudut teras agar semakin alami. Kamu juga bisa menambahkan kursi panjang bentuk L dengan semen permanen. Untuk sentuhan terakhir, tambahkan beberapa bantal sofa agar saat bersantai menjadi lebih nyaman. 18. Teras taman kering sebagai ruang tamu Buat kamu yang memiliki rumah mungil, kamu bisa menjadikan teras depan rumah sebagai taman kering sekaligus ruang tamu outdoor yang minimalis. Kamu dapat menambahkan atap transparan dan memasang lantai motif kayu. Lengkapi juga dengan kursi permanen dengan tambahan tanaman kaktus dan bantal sofa dengan tema yang senada. Ini akan membuat teras depan rumah terlihat minimalis tapi tetap modern. 19. Taman kering simple dengan bebatuan Untuk memberikan kesan yang estetik, kamu juga bisa memanfaatkan kerikil untuk menghiasi teras rumah dengan campuran batu koral putih. Selain itu, kamu juga dapat menambahkan tempat santai di area taman dengan kursi permanen dengan lebar yang menyesuaikan luas tamannya. Jangan lupa menambahkan beberapa tanaman hias agar taman menjadi lebih sejuk dan asri. 20. Teras rumah simple dan asri Memiliki teras dengan taman yang menarik dan asri adalah keinginan hampir semua orang. Maka dari itu untuk memberikan kesan yang lebih hidup, kamu bisa menambahkan beberapa elemen alam pada teras rumah. Mulai dari tanaman hias dalam pot, batuan koral putih, hingga rumput sintetis untuk membuatnya terlihat lebih adem dan asri. 21. Taman kering sederhana dengan bebatuan Salah satu kemudahan dalam membuat taman kering sederhana adalah tidak diperlukannya banyak elemen. Misalnya saja taman kering yang hanya memiliki beberapa pot tanaman di sekitarnya. Bagian tanahnya ditutupi dengan bebatuan kecil berwarna putih dan juga beberapa papan kayu. Terlihat sederhana, bersih, namun tetap cantik dan asri. 22. Taman kering kecil yang terang dan nyaman Konsep terang jadi pilihan terbaik untuk merancang sebuah teras rumah minimalis mungil di sudut rumah dengan tanaman hias. Desain teras rumah minimalis ini tampak memberikan kesegaran ruang yang terlihat sangat cantik dan nyaman dari berbagai sudut. Terdapat kursi permanen dan meja bulat kecil yang bisa digunakan untuk minum kopi atau bersantai di depan rumah. 23. Taman kering di dalam rumah Desain taman kering di dalam rumah ini berada di sudut ruangan yang berkonsep terbuka. Taman ini memang minimalis dengan beberapa tanaman hijau, hiasan dinding, dan juga batu-batuan berukuran kecil. Terdapat juga kursi permanen memanjang yang bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga. 24. Teras rumah dengan kolam ikan Inspirasi teras rumah lainnya adalah teras dengan kolam ikan. Gunakan kolam ikan kecil dengan dinding kaca seperti ini. Kolam ikan pada teras akan membuat rumah semakin adem dan sejuk. Kemudian letakkan beberapa tanaman hias dan jangan lupa menambahkan kursi permanen dan meja kayu agar bisa bersantai atau menerima tamu di teras rumah. 25. Teras rumah yang nyaman Bentuk teras minimalis ini sama dengan teras-teras lain dengan pagar berwarna putih. Terdapat kursi permanen dan juga sebuah meja bulat. Tambahkan beberapa bantal sofa agar bersantai di teras menjadi lebih nyaman. Jangan lupa untuk meletakkan beberapa tanaman hias agar teras rumah memiliki nuansa yang natural. 26. Teras rumah konsep lesehan Inspirasi desain teras rumah berikutnya mengusung konsep lesehan dengan dekorasi rustik. Teras ini didesain dengan lantai motif kayu yang membuatnya semakin hangat dan nyaman. Ciptakan desain taman di teras dengan kesan unik dan berbeda seperti pada desain ini. Kamu bisa bersantai secara lesehan atau menambahkan kursi untuk bersantai bersama keluarga. 27. Teras dengan aksen kayu Bagi kamu yang menyukai model teras rumah sederhana, bisa menambahkan aksen kayu di teras rumah. Model pemasangan kayu pada kursi teras membuat kesan hangat pada rumah sekaligus menjadi tempat bersantai favorit bersama keluarga. 28. Unsur kayu yang menyegarkan Pemilihan tema kayu memang jadi salah satu cara untuk merancang desain teras rumah minimalis yang nyaman dan menyegarkan. Unsur lantai kayu yang dikombinasikan dengan batuan alam membuat teras semakin menarik. Terdapat juga beberapa tanaman hias yang menambah sejuk dan asri pada taman minimalis ini. 29. Teras nuansa putih yang asri Desain teras ini menggunakan tembok roster putih yang jadi aksen menarik dan estetik. Tembok roster memungkinkan pencahayaan dan udara masuk secara maksimal. Dibuat juga tempat duduk permanen yang dicat putih dengan aksen kayu. Agar semakin asri di samping dinding dibuat pot yang ditanami beberapa tanaman hijau. 30. Teras dengan lantai motif teraso Penataan yang serba putih dan minimalis membuat teras rumah ini terlihat estetik seperti ala cafe yang kekinian. Tambahan lantai motif teraso memberi sentuhan yang cantik dan manis. Hadirnya tanaman kaktus dan juga lampu hias ikut menambah kesan asri dan estetik pada teras ini. Nah itulah 30 desain taman kering minimalis di teras rumah yang cantik dan estetik. Bagaimana? Adakah desain yang menarik perhatian kamu? Semoga info ini dapat menginspirasi kalian. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari channel resep dan inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!